Intro Hai guys, Balem Movie disini. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul The Scorpion King. Film ini merupakan film fantasi laga petualangan Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2002. Menceritakan tentang kehidupan seseorang bernama Matayus yang ingin membalaskan dendam kepada seorang pemimpin pasukan bernama Raja Memnon. Pasukan yang telah banyak membinasakan beberapa suku kecil termasuk suku Akadia yang merupakan suku dari Matayus. Dari suku Akadia sendiri, hanya tersisa tiga orang saja, yaitu Matayus, Jessup, dan Rama. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah suku yang dipimpin oleh Raja Peron. Mengetahui kemampuan bertarung dari Matayus, Raja Peron pun sengaja membayar Matayus, Jessup, dan Rama untuk membunuh Raja Memnon. Namun Takmet, putra dari Raja Peron, terlihat menolak permintaan ayahnya itu. Hal itu karena bayaran yang diberikan adalah sisa harta yang mereka miliki. Matayus dan rekan-rekannya akhirnya berangkat menuju suku yang dipimpin oleh Memnon. Setelah sampai di sana, mereka pun bersiap untuk menjalankan misi pembunuhan. Di dalam suku tersebut, yang pertama kali terlihat adalah seorang pencuri yang sedang dihukum. Misi mereka kali ini adalah membunuh penyihir terlebih dahulu. Penyihir itu adalah tombak bagi Memnon, di mana ia bisa membantai semua suku dengan bantuan penglihatan dari penyihir tersebut. Oleh sebab itu, Matayus, Jessup, dan Rama pun akhirnya berpencar. Dengan sangat hati-hati, mereka menyusup ke dalam suku agar tidak diketahui. Setelah bertemu di sebuah titik, mereka pun bersiap memasuki tenda penyihir. Namun siapa sangka, para prajurit Memnon ternyata telah mengetahui pergerakan mereka dan segera mengepung mereka. Jessup dan Rama akhirnya berhasil ditangkap. Sedangkan Matayus berhasil melarikan diri. Matayus akhirnya berhasil masuk seorang diri ke dalam tenda penyihir. Di sana, ia bertemu seorang penyihir cantik bernama Cassandra. Cassandra adalah orang dibalik kesuksesan Raja Memnon. Setelah itu, para prajurit termasuk Raja Memnon masuk ke dalam tenda penyihir dan mengepung Matayus. Di balik mereka, keluarlah Takmet yang tak lain dan tak bukan adalah putra dari Raja Peron. Bukan hanya berhianat, Takmet bahkan telah membunuh ayahnya sendiri demi bisa diakui oleh Raja Memnon. Selain itu, Jessup akhirnya dibawa masuk dan dieksekusi di depan Matayus. Sekarang giliran Matayus untuk dieksekusi. Namun Cassandra berkata bahwa mereka dilarang oleh para dewa untuk membunuh Matayus malam ini. Dan jika mereka melanggar larangan tersebut, maka para dewa akan murka. Kesokan harinya, Matayus terbangun di tengah hamparan padang pasir dengan seluruh tubuhnya telah terkubur. Ia terkubur di sana bersama seorang pencuri kuda. Di tempat itu, orang-orang tidak dieksekusi dengan pedang, namun mereka akan digerogoti oleh ribuan semut merah hingga yang tersisa hanyalah tulang saja. Beruntung dengan bantuan pencuri yang bernama Arpit, Matayus dan Arpit pun berhasil selamat dari tempat tersebut dan segera kabur. Di waktu yang sama, seperti biasanya, Cassandra akan diminta untuk melihat masa depan. Cassandra pun melihat sebuah penyerangan terhadap suku Memnon yang akan dilakukan oleh suku lainnya. Mendengar hal itu, Memnon langsung menyusun strategi untuk melawan penyerangan itu. Di sini, kita juga akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa Cassandra akan kehilangan semua kemampuannya jika ia tidur dengan laki-laki. Di tempat lainnya, terlihat Matayus dan Arpit yang kembali datang ke wilayah Memnon untuk membalaskan dendam. Matayus pun akhirnya berhasil masuk dengan cara mengelabui para penjaga gerbang. Sesampai di dalam suku, Matayus perlahan berjalan sembari menyusun strategi dan melihat-lihat. Ia pun dihampiri oleh segerombolan anak yang mengaku sebagai seorang petunjuk jalan. Namun kemudian, segerombolan anak itu malah mencuri uang yang dibawa oleh Matayus. Beberapa anak ini bahkan bekerja sama sampai membuat Matayus kebingungan. Namun beruntunglah, Matayus akhirnya mendapatkan uangnya kembali setelah menergetkan satu anak. Anak lelaki itu pun diberikan tawaran bahwa ia akan mendapatkan imbalan berupa satu kepingan uang jika ia bisa membawa Matayus memasuki istana Memnon. Dan benar saja, dengan bantuan anak itu, Matayus akhirnya bisa masuk ke dalam istana. Karena banyaknya penjagaan, Matayus pun masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, terdapat seorang ilmuwan lengkap dengan semua hasil penelitiannya. Ilmuwan itu sepertinya tidak memihak kepada Memnon dan ia hanya dipekerjakan oleh Memnon. Dari ilmuwan itu, Matayus pun akhirnya mengetahui lokasi Memnon sekarang. Beberapa saat kemudian, Matayus pun akhirnya sampai. Sebelum melancarkan serangan, Matayus memberikan kepingan uang yang sudah ia janjikan kepada anak tadi. Matayus selalu menaiki sebuah menara dan bersiap untuk memanah Memnon dari atas sana. Sayangnya, serangan itu pun akhirnya gagal. Dikarenakan ia terpaksa harus menyelamatkan anak kecil yang telah menolongnya tadi. Karena anak itu dituduh mencuri uang yang diberikan oleh Matayus. Karena hal itu, Matayus pun akhirnya ketahuan oleh Memnon dan bala tentaranya. Matayus pun kembali berlari dan masuk ke ruangan ilmuwan tadi. Dengan cepat, Matayus menggunakan alat penelitian ilmuwan berupa ketapel raksasa untuk kabur dari tempat itu sebelum ketahuan. Tak disangka, Matayus malah mendarat di tempat yang salah. Ia pun kembali dikejar oleh begitu banyak pasukan. Matayus masih tak menyerah. Ia pun melompat dan mendarat di tempat Kassandra. Kassandra yang terlihat kaget dan seperti melawan, akhirnya membuat Matayus terpaksa membawa Kassandra untuk kabur melalui saluran air di dalam bak pemandian. Keduanya pun akhirnya berhasil keluar dari wilayah Memnon. Di luar istana, Matayus dan Kassandra pun bertemu dengan Arpit yang sedang membawa unta milik Matayus. Setelah itu, Matayus, Kassandra, dan Arpit pun pergi menuju lembah kematian dan bermalam di sana. Sementara itu, di tempat lainnya, Memnon mengirim beberapa pasukan untuk pergi membunuh Matayus dan membawa Kassandra kembali. Kesokan harinya, Matayus sudah menyadari bahwa ia pasti akan menjadi incaran Memnon. Maka dari itu, ia pun menyiapkan segala strategi untuk melumpuhkan para pasukan tersebut. Dengan taktik dan strategi yang cukup matang, Matayus pun akhirnya berhasil mengalahkan beberapa pasukan hingga tersisa satu orang saja. Matayus pun berduel satu lawan satu melawan prajurit itu. Dan tentu saja, pertarungan itu dimenangkan oleh Matayus. Namun sebelum kematiannya, prajurit itu ternyata berhasil menusuk kaki Matayus dengan sebuah anak panah yang sudah dilapisi dengan racun kalajengking. Pada malam harinya, racun itu pun mulai bereaksi di tubuh Matayus. Sekujur tubuhnya demam dan dipenuhi keringat. Kassandra yang melihat hal itu, akhirnya menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh Matayus. Kemudian Kassandra pun jatuh pingsan setelah menerima seluruh racun tersebut. Kesokan harinya, Matayus pun terbangun dengan keadaan sehat. Ketiganya pun memulai untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka ternyata bertemu dengan ilmuwan yang telah diusir dari wilayah Memnon. Ia pun akhirnya ikut dengan Matayus dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Matayus dan yang lainnya berhenti untuk sekedar mengisi tenaga di sebuah danau. Namun tak disangka, mereka malah disergap oleh beberapa penduduk lokal di sana. Wilayah itu dipimpin oleh seseorang bernama Baltazar. Matayus pun mencoba untuk bernegosiasi agar dirinya dan yang lainnya bisa bersembunyi untuk sementara waktu di wilayah Baltazar. Namun Baltazar malah menolak negosiasi itu. Karena dirinya tak ingin memancing pertempuran dengan Memnon yang bisa membahayakan rakyatnya. Matayus pun memilih jalur pertarungan untuk memenangkan negosiasi itu. Sampai akhirnya, ia pun membuktikan bahwa ia pasti bisa menghentikan Memnon dengan mengalahkan Baltazar dalam duel satu lawan satu. Pada malam harinya, Kassandra melihat masa depan di mana wilayah Baltazar akan dihancurkan oleh Memnon dan pasukannya. Kassandra pun bergegas menyampaikan kepada Matayus tentang apa yang ia lihat. Namun Matayus pun mencoba menenangkan dan meyakinkan Kassandra bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Namun Kassandra malah melihat lagi bahwa Matayus juga akan mati terkena panah oleh anak buah Memnon. Kassandra menjadi semakin cemas melihat semua itu. Namun Matayus kembali meyakinkan Kassandra dan mengajaknya untuk tidur bersama. Kesokan harinya, Kassandra pun pergi dan kembali ke wilayah Memnon. Semuanya ia lakukan untuk menyelamatkan Matayus dan warga lainnya. Sesampainya di kerajaan, Memnon terlihat tidak yakin dengan Kassandra. Ia pun memilih untuk menguji kekuatan sihir Kassandra. Ia menyiapkan beberapa guci yang telah diisi ular berbisa dan satu guci kosong. Kemudian Kassandra diminta untuk menemukan satu guci kosong. Jika Kassandra masih memiliki kekuatan sihir, tentunya ia akan dengan mudah menebak guci yang benar. Di tempat lainnya, Matayus yang dibantu oleh Baltazar dan yang lainnya ternyata telah bergerak untuk menyelamatkan Kassandra sekaligus membunuh Memnon dengan melakukan penyerangan terhadap wilayahnya. Sampai akhirnya, Matayus pun berhadapan langsung dengan Memnon. Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Memnon memang bukanlah lawan yang mudah bagi Matayus. Bahkan, Matayus pun terluka di beberapa tempat. Memnon bahkan menggunakan Kassandra untuk membuat Matayus semakin lemah. Sampai suatu ketika, Matayus pun terkena sebuah busur panah oleh anak buah Memnon. Seluruh kejadian yang menimpa Matayus sama persis dengan apa yang telah dilihat oleh Kassandra sebelumnya. Tak menyerah begitu saja, Matayus pun bergerak perlahan dan mengambil panahnya. Dan dengan menggunakan anak panah yang menancap di punggungnya, Matayus pun mulai memanah Memnon. Secara tak terduga, Memnon pun akhirnya berhasil untuk dikalahkan. Dengan kekalahan Memnon oleh Matayus, semua rakyat pun sepakat untuk mengangkat Matayus sebagai raja mereka yang baru. Film diakhiri dengan persahabatan di antara Matayus dan Baltazar, serta kehidupan Matayus dan Kassandra yang hidup bahagia bersama rakyatnya. Dan film pun selesai. Semoga kalian bisa memahami alur cerita kali ini. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!